Halo semuanya, selamat datang di channel Ageng Wibowo dan ya guys, it's me again again ya, di konten ini saya tidak memberi action video lucu dulu tapi saya ingin mengingatkan kepada semua subscriber saya yang sudah subscribe channel ini saya mau membuat konten sharing with roommate karena di konten sharing with roommate ini sudah hampir 2 tahun saya tidak membuat video-video itu lagi konten sharing with roommate ini saya dibuat pada tahun 2021 pas sebelum ada covid guys jadi cuma ada beberapa teman yang mau sharing di konten ini tapi di kesempatan video ini ini guys ya, saya ingin membuat lagi ada teman saya yang mau di interview, mau diajak ngobrol-ngobrol santai oke guys, jadi ini teman saya yang berasal dari Bali dia mau berbincang-bincang pada saya mau ngobrol santai dan ya, ini dia pada kesempatan video ini saya bersama teman saya dia berasal dari Indonesia sudah kelihatan kan mungkin, Adi you would like to introduce yourself to my subscriber maybe some other people doesn't know you doesn't recognize your name or face yeah, maybe yeah, this is the time here we go sebelumnya apa ya sangat gini ya it's a pleasure it's a pleasure untuk saya ya sendiri it's a pleasure ya, diundang ya tentunya di channel collab ya collab ya ya bukan ya bahasa hidupnya collab oh iya bener collab purest ya bener oke apa ya sebelumnya terima kasih nih Ageng udah mau mengundang saya di channel youtube-nya Ageng sangat it's a pleasure to me ya with my pleasure iya apa ya kalau dibilang kita mau bicarain apa kita belum tahu kita ada tentang obrol santai aja yang dia bilangnya Adi dimana gitu dia tadi kan nanya baru sampai ini kenapa gitu ayo kita bikin ini yang katanya sharing with roommate nih karena konten sharing with roommate ini karena konten sharing with roommate ini ketika saya udah lama nih gak ngajar teman-teman teman-teman Indonesia ataupun teman-teman yang kerja bareng di perusahaan ini udah lama saya tidak bikin ngobrol dan ini kesempatan lagi buat teman-teman buat subscriber saya semoga terhibur atau suka lah mendengarin cerita-cerita atau ngobrol santai ini lah oke oke pertanyaan pertama mungkin tadi kan saya udah bilang Adi mau kenalin gak udah kenalin belum oke oke apa ya nama saya Adi bisa dipanggil Adi juga sih emang nama saya Adi ya kebetulan ya emang nama saya Adi ya kalau nama di nama asli ya di KTP atau di katukaka saya gitu nama saya adalah Putu Adi Kemara Putra yang mana itu nama Bali depannya terus belakangnya dikasih sama keluarga saya gitu ya Putu itu Putu itu adalah salah satu apa namanya nama Bali gitu identitas identitas ya bener yang mana kalau Putu itu kalau kita di Bali namanya kalau Putu itu adalah anak pertama gitu coy oh kalau Putu anak pertama ya Putu itu anak pertama kita itu kayak ada apa namanya ada tingkatan bukan tingkatan sih sebenarnya kayak ada apa ya kalau kasta bukan itu beda lagi beda lagi anak pertama gitu ya kalau yang kedua biasanya dipanggilnya kadek entah itu siapa nanti belakangnya oh berarti yang namanya kadek-kadek berarti anak kedua yoi gitu yang anak ketiga berarti komang 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 yoi terus ada lagi satu nih biar gak ketinggalan ya kita kita Bali kan KB4 nih bilangnya Putu atau Wayan itu anak pertama kadek atau Made itu anak kedua terus komang atau nyoman itu anak ketiga komang sama nyoman 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 itu anak ketiga yang paling terakhir bungsu ketut nah gitu oh berarti ketut anak bungsu pantesan pengen dimanja maksudnya bener kan kalau anak bungsu kan berarti kan semua anak bungsu pengen dimanja notabene namanya kan anak emas nah ada lagi nih kalau Igusti itu apa nah kalau itu di Bali kita kastar namanya oh beda lagi beda Igusti berarti ada kastarnya ibaratkan itu apa ya karena kita di Bali dulu kan pakai sistem kerajaan yang paling atas itu adalah ide bagus ide bagus ide bagus yang mana kalau kamu sempat pernah main ke Bali kan pasti udah pernah saya belum ya rencana 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 gitu ya rencana yang ke Bali oke karena di Bali itu ada perbedaan lima satu itu ide bagus itu yang paling tinggi kastarnya itu nama ide bagus ya ide bagus ide bagus siapalah nanti nama pertamanya pasti ide bagus itu kastar yang paling tinggi yang kedua itu ada anak agung 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 dua anak agung anak agung itu kastan nomor kedua terus yang ketiga itu ada Gusti 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 Ayu atau Gusti siapa Gusti pasti nama depan terus yang kedua tiga tadi Gusti ya terus yang keempat ada Dewa 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 Gede siapa yang nama depannya pasti Dewa Gede itu salah satunya terus yang paling bawah itu ya Gusti Made itu Made? Made anak kedua itu yang kastar paling bawah gitu gitu bro itu tadi mengenai mengenai nama ya kita bukan membicarakan soal apa itu cuma mengenal orang kali ya soalnya mungkin ada teman-teman subscriber saya yang belum tahu kenapa sih orang Bali ada namanya Putu ada namanya Gusti Made nah ini mungkin teman saya Adi sudah menjelaskan kepada teman-teman semoga teman-teman juga tahu kan asal-usulnya kan kurang lebihnya ngomong-ngomong dari Bali ini kita skip dulu ya kita mau ngobrol tentang apa ya mungkin perjalanan kerja di sini by the way kita di sini lagi di Kuwait ya di Kuwait itu tempat yang paling apa ya yang paling panas paling panas paling panas kalau lagi musim panas ya sampai ke mana tulang-tulang kayaknya kalau musim panas sampai ke tulang-tulang ya ke panasnya kan jadinya kan riri-riri mungkin perjalanan pertama ke sini gimana cuy kok bisa sampai sini kalau dari perjalanan ya tentunya memutuskan untuk merantau kita kan sama-sama merantau ya berarti ini pertama merantau ya pertama kali saya merantau ini kan kita sama-sama merantau dulu itu saya kerja di salah satu perusahaan juga di Bali yang mana di tempat kerja yang sekarang satu perusahaan terus memutuskan untuk ke sini itu pengen nyari pengalaman satu nyari pengalaman penting penting kan nyari pengalaman terus apa ya kalau masalah keuangan ya kita realita aja pasti kan harus realita aja pasti kan semua orang tujuan kedua iya tujuan kedua iya benar benar gitu terus berat sih ya sebenarnya memutuskan untuk kerja di luar jauh dari keluarga yang mana keluarga saya sangat banyak di rumah banyak sekali ada 30 30 saudara kalau dikumpulin semua dipulangin semua itu ada 30 orang itu 30 kandung dari kakak dari bapak itu kan ada kakaknya ada adiknya boleh tau selama ini kita kenal termasuk kita-kitanya termasuk cemurang-cemurang kita jadi kurang lebih ada 30 orang memutuskan untuk pergi dari rumah itu sangat berat karena meninggalkan keluarga sebegitu banyaknya men terus kesini itu pastinya seperti apa yang dibilang tadi kan nyari pengalaman pengen merubah karir juga pengen apa namanya pengereba ekonomi pengen cari tau juga kehidupan di luar negeri itu seperti apa sih gitu kerja kerja selama di Indonesia merasanya kayak apa ya ya pengalamannya gitu-gitu aja men ya Boston pengen coba hal baru aja gitu memutusan kesini kebetulan lihat-lihat kan informasi dikasih tau juga sama temen nih jadi kerja kesini enak gitu dia bener-bener enak kesini gitu fasilitas sangat terjamin men sangat terjamin terus apa ya semuanya ditanggung men gitu dia ah bener ada temen bilang gitu iya ada temen bilang gitu men semuanya ditanggung ini-ini gitu tinggal dateng dibawa diri aja gitu lah ada loongan apa enggak gitu dong aku nanya kan ada gitu interview-interview lolos lolos virus semua ini ya dokumen apalah semuanya nyampe sini nyampe ku kenal kita salah satunya ini Mas Ageng ini kenal sama Mas Ageng gak tau-taunya dibantuin gitu apa lihatin youtube gitu apaan wah ternyata youtuber jujur awal awal bangun youtube itu sebenarnya buat hiburan aja sih kayak kayak pengen gimana ya kayak pengen buat hiburan aja yang pertama termotivasi sama teman-teman terus ya pengen nyoba aja gitu gimana sih jadi youtuber ini kan aku belum jadi youtuber belum belum menghasilkan uang kalau belum menghasilkan uang itu belum jadi youtuber guys oke kita masih proses aku masih proses aja gitu kan ya pasti akan rendah pada waktunya kan orang-orang pasti kita jalan aja prosesnya sepait apapun kita harus jalanin itu quote-nya quote of the day quote of the day ya enggak masih diriri-iriri oke next gimana tadi apa lagi kalau kuwait gimana ya aku tanya lagi nih apa tuh tadi kan awal kenapa mau kerja di luar negeri kan terus yang kedua pertanyaan saya kenapa memilih negara kuwait karena negara kuwait kan ya mungkin dalam cuaca itu panas-kepanasan dingin-kedinginan terus beda negaranya sama negara yang bedelis-bedelis yang lain mungkin ada alasannya kenapa memilih kuwait gitu kan apa ya kalau dari segi negara sih sebenarnya aku aku enggak pilih-pilih sih bro enggak terlalu pilih-pilih enggak terlalu pilih-pilih enggak terlalu pilih-pilih sih bro mau dimanapun mau di Eropa mau di Middle East asalkan mata uang iya asalkan mata uang bener mata uang bener banyak tetangga ya kan tetangga banyak nih yang yang bilang mata uang koe itu kecil apa gede kalau aku bilang gede enggak percaya tetangga-tetangga enggak percaya yang gede itu dolar lah dolar berapa mas Toyer dolar berapa mas 14.000 1 dolar nah kita 1 dolar eh 1 dolar 1 dolar berapa 48.000 guys kadang 48 kadang 49 bisa nyampe 50 kalau rate di Indonesia lagi turun kita disini naik makanya Indonesia jangan ekonomi harus naik-naik terus ya atau gimana enaknya enggak pengennya lah kayak sekarang inilah sekarang lagi rate-nya ya lumayan lah ya ya stabil lah makanya buat para ibu-ibu buat para tetangga-tetangga yang tidak tahu mata uang terbesar itu ya mungkin disini bakalan tahu yang nonton video ini karena di video ini eh di video ini enjir mata uang kuait 1 dinar itu setara 48 atau bisa mencapai 50.000 guys 1 dinar aja loh itu itu 1 dinar cuma bisa buat beli apa di sini 1 dinar beli egg roll egg roll itu semacam mertabak guys segitu ya siapa lagi tadi ya yang negara enggak pilih-pilih yang penting gaji gede mata uang gaji gede ya gaji gede ya bener kalau milih gaji apa kalau milih negara sih enggak ya dimanapun kalau memang ada jalannya kalau dikasih sama yang di atas Tuhan dimanapun saya mau coba benar dimanapun saya mau coba nah kebetulan di kesempatan kali ini kan baru dikasihnya ke kuait dulu gitu bro nyari pengalaman dulu di kuait tahu apa namanya tahu budayanya orang kuait seperti apa culture mereka seperti apa orang-orangnya seperti apa gitu nah selama udah hampir berapa ya let's say 6 bulan ya hampir ya kurang lebih saya sampai sini menyenangkan menyenangkan 6 bulan sebenarnya 6 bulan berarti kamu iya udah cepet banget cepet ya udah 6 bulan iya bener bener baru kemarin tidur aja ya bangun udah 1 tahun gak kerasa bener emang gak kerasa sih 6 bulan aja iya datang sini winter ya masih mendingin kan masih mendingin bener Desember ya enggak saya udah nyampe sini nya Maret bro Maret Maret tanggal 20 kalau gak salah 20 Maret terus nyampe sini kaget bro kagetnya ketama sama makanan semua orang itu semua orang itu sama makanan kan ya notabene kita di Indu Sambal 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 terasi iya Sambal terasi disini buru-buru nyari terasi kita jangan harapur sama makanan iya makanan gitu tapi dalgalga tuh yang favorit banget sama orang-orang iya bener dimana-mana bro dimana-mana ada kan dalgalga itu dimana-mana ada kan everyday, every time udah pernah ganti bener gitu terus apa ya sama budaya disini sedikit dikerjut sedikit yang mana kalau dibilang jangan membahas asinilah beda Indonesia sama cara orang hidup disini seperti apa kebiasaan orang tiap hari itu seperti apa gitu men artitudnya iya etikanya ramahnya orang kuwaiter seperti apa gitu jadinya apa ya lingkungan lingkungan bener-bener lingkungannya enak cuman ya kalau tadi kan udah dibilang ya kalau musim panas ya panas banget kalau dingin ya tingin banget nah kebetulan bulan depan kan mau musim dingin kan ya bener ya November awal udah musim dingin iya bakalan bakalan ini ini bakalan enak kayaknya kita ini ya kegiatan atau apalah semua kegiatan punsal olahraga ngobrol enak banyak loh teman-teman subscribernya ageng yang mau ke kuwait ayo saya salah satunya yang udah nyampe disini hampir 6 bulan loh jangan menyerah kalau mau kesini ayo kuwait tuh enak kok enak banget untuk ini untuk nyari kehidupan atau apa cuman sayangnya kalau teman-teman nih kalau teman-teman subscribe janya ageng kalau yang suka sama alkohol gak ada disini nah sayangnya itu doang mungkin mungkin buat teman-teman yang suka mabuk yang suka cari dosa jangan ke kuwait mending ke daerah lain aja gitu kan kalau di kuwait ini emang tertutup guys di kuwait tuh bagusnya negara ini berarti negara kuwait sama arab ya mas teoriya yang gak ada alkohol ya ya di arab sama di kuwait itu gak ada alkohol mungkin ada itu gak legal gak terbuka kayak negara medialisme-medialisme yang lain masih ngumpet-ngumpet tapi kita takut disini kalau ketahuan mabuk kalau ketahuan bikin dosa langsung berpotensi CGK berpotensi CGK langsung apa itu langsung dipulangin sama pemerintah pemerintah sama company sini guys langsung dipulangin backlist itu makanya disini harus hati-hati sih perusahaan perusahaan disini tuh nge-treat kita selayak kayak raja kita disini kerja disini bro cuman alhamdulillah cuman nyiapin fisik sama mental mental harus kuat fisik juga harus kuat selainnya selain kayak makan fasilitas tempat tidur semua ditangguh sama perusahaan ya kan boy saya ini kaget ternyata fasilitasnya semewah ini makan 3 kali sehari kita ditangguh 3 kali sehari kendaraan semua udah tinggal bangun turun ke bawah kantin luas kendaraan juga tinggal naik doang gak perlu beli bensin kita men mungkin badan juga cepat disini iya bener bro tau gak dulu gak kayak gini nih dulu saya dulu tuh krempeng banget seperti pertama 2019 nih saya gak kayak gini sekarang nih anjir ini tete udah jadi peres udah udah bergelambiran perut dimana-mana tapi adi juga bakalan nanti bakalan gembuk ada lah bisa baru 6 bulan disini nanti kalau udah kalau udah mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin ada lah perubahan dikit lah mudah-mudahan ya niatan kesini mumpung gak ada alkohol saat mumpung gak ada alkohol mungkin kalau ada alkohol sampean ini gemuk mungkin cepat bakalan mabuk tiap hari berpotensi CGK apalagi ya apalagi nih jadi ini ketemu ageng ketemu ageng ini ya teman-teman orangnya sangat ramah hangat-hangat ramah ramah mana sama mas Tauhir mas Tauhir di belakang nih mas Tauhir apa kabar di apa di G itu ya kita ada ground floor namanya teman-teman di bawah ground floor itu tempat kita kita untuk nongkrong itu tempat itu tempat nongkrongnya ada dua guys jadi di ground floor sama di sebelas sampai sebelas iya nah ketemu pertama kali sama ageng itu di ground floor betulan nih saya lagi mau beli air kan di kamar belum di kasih air kan gak ada air bukan gak dikasih gak cocok tenggorokan itu karena disini setiap koridor setiap kamar kita disediain kayak apa namanya dispenser 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 otomatik gitu loh jadi setiap lantai kita disediain gitu nah tapi ada orang yang gak cocok sama airnya karena kan kita terbiasa di rumah dengan air yang mungkin kadar pH-nya kali ya pH beda ya 100 ribu gitu teman-teman jadi ya itu beli air dibilang sama security ini temennya orang Indonesia juga nah ketemu sama si ageng ngobrol banyak nah saking kita beda beda departemen ya ageng ya kita beda departemen jarang ketemu ketemunya itu paling ini doang pas pulang di bus di bus pun kita pulang tidur karena kita kecapean kerja kan atau gak pas break kita breaknya pun udah pasti beda jam kan paling lewat papasan doang ayo ada dari satu tempat di tempat kita kerja di hotel ada tempat nongkrong B4 namanya B4 itu di bawah terus sampai bawah gitu nah paling ketemunya di B4 berapa menit si ageng udah naik gitu naik lagi ya karena kita beda departemen kan benar gitu nah mau bahas apa lagi nih tentang white tentang saya apa pertanyaan apa aja apa aja mungkin ada mau jadi apa sih oke gak aku bilang semua orang kan punya cita-cita guys ya nah saya mau tanya kepada adi nih adi tuh sebenarnya mau jadi apa cita-citanya tidak sesengguhnya gitu loh cita-cita sesengguhnya mau jadi apa gitu kan semua orang gitu aku sumpah dari kecil cita-cita aku mau jadi sepak bola guys bener pengen banget tuh makanya saya tuh sama sepak bola kayak gila banget walaupun kak cu udah denklang kaki tau gak tulang nih udah kebelakang nih tetep aja main bola cuy karena udah hobi karena udah hobi karena dari dari kecil dari kecil saya suka banget main bola nah itu cerita saya cerita sesengguhnya kalau adi gimana nih kalau saya cita-cita sesengguhnya itu gampang sebenernya jadi orang kaya udah jadi orang kaya kalau jadi orang kalau jadi orang kaya kan dapet uang nih mau jadi dokter sogok kalau punya uang mau jadi apa itu mau naik helikopter juga gampang ya kan jangan lah mau jadi polisi juga gampang mungkin gitu jangan lah enggak sebenarnya saya tapi jadi orang kaya juga ada prosesnya iya bener enggak jadi orang kaya tinggal ngomong doang kan gitu bener bener-bener tapi panas panas kita diri-ri gitu kan ya jatuh bangun kita kerja jadi cita-cita saya sebenarnya simple jadi orang yang baik jadi orang baik terus karena saya kerjanya di kitchen menjadi chef yang terkenal bukan dalam artian yang harus tenar setiap hari di tv enggak yang kerjanya baik dan setidaknya bisa membuat restoran sendiri nanti salah satunya cita-cita saya belepotan iya bener kan cita-cita kawan ya jangan ya cita-cita atau bukan ya cita-cita ini pengen punya tempat rumah makan terkenal salah satunya ya restoran gitu ya lebih kurang lebih kayak Naja bukan aja Naja 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 lagi lah Naja itu Warteg men Warteg kalau kita di Nuwarteg itu kali ya Warteg iya bener kan Warteg men kebetulan nih kita ngomong soal Naja ini orang pertama nih Naja Naja juga sama Ismail ya sama enggak sama Agus Agustara oh iya Agustara kita ada salah satu temen nunggu yang namanya Agustara udah lulus dari sini bener Tar Cungkring kamu harus nonton gitu terus Di taper gak kamu taper lah yuk cari makan beli nasi goreng pikiran saya nasi goreng kita kayak di Indom tapi dan tapi tapi dan tapi nasi udah kayak pasir tapi enak bener nasi disini disini nasi guys itu jarang nasi di restoran sini tuh kalau kita gak pergi ke restoran Asia kita gak ini apa kita bisa makan nasi kayak di Indo tapi kalau kayak kita pergi ke warung-warung restoran kayak India nasi itu udah kayak nasi apa beras masih beras gak bisa di ini ya ini kebel-kebel ya bener-bener apa ya lagi mungkin buat ini apa-apa pesan-pesan buat teman-teman atau ibu-ibu tetangga-tangga yang berpikiran kayak enak dia kerja disini terus dapet uang banyak dapet apa namanya fasilitas enak kayaknya enak aja gitu ya dipandang dipandang orang sebelah tuh enak aja gitu kan dapet uang banyak gini-gini-gini setiap bulan ngirim coba coba-coba-coba dijelasin dijelasin buat ibu-ibu nih yang di rumah ibu-ibu ibu-ibu teman-teman iya yang teman-teman yang ibunya yang tetangga tetangga nih jahat memang tetangga nih pedes apalagi tetangga saya ini yang namanya Mas Tuhir pedes memang Mas Tuhir maaf ya Mas apa ya buat ibu-ibu yang anaknya merantau salah satunya yang punya teman-teman yang lagi merantau juga ya subscribernya Ageng atau ibu-ibu yang nonton channel ini semoga ya ditonton sama ibu-ibu biar subscribernya makin nambah ya amin dan viewernya kan gitu terus buat ibu-ibu nih lagi nih saya bilang ibu-ibu yang anaknya merantau seperti saya bangga saya bu gini ya bu anaknya ibu disini kerja keras kalau telat ngirim bulanan saya dimaafin ya bu itu berarti jangan 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 berpikir kita disini di luar negeri itu kita enak-enakan disini enggak guys enggak ibu-ibu enggak bapak-bapak enggak adek-adek enggak kita disini sama kayak kerja di Indo bedanya cuman apa ya cuman di negara doang kita negara sama-sama kayak teman-teman kerja di Indo aku kerja disini di luar negeri sama aja kehidupannya kita makan kita kerja banting tulang cuman bedanya cuman di jam cuaca sama kehidupan semuanya sama aja kita capek-capek disini kita dimarahin sama bos kita dicaci enggak dicaci maki enggak ya enggak sampai ya karena kita jadi hotel enggak pernah dicaci maki kalau ada orang yang dicaci maki berpotensi CGK itu sama aja guys sebenarnya makanya jangan ada kayak jangan semuanya buat orang-orang lah yang yang merantau jangan berpikir yang orang jangan berpikir orang yang udah merantau itu enak karena orang merantau itu sebenarnya yang tidak enak guys kita disini cuman nyari duit nyari pengalaman udah cacanya cuman nyari teman kan selebihnya selebihnya kita sebenarnya kita berat ninggalin orang tua ninggalin keluarga teman yang teman dekat disana sebenarnya berat karena kita demi uang demi pengalaman dan demi apa lagi ya ya demi karir kita dirilain disini ekonomi sih boy itu dah itu kan memang faktor kita ambil cuman kan tujuan kita keluar sebenarnya cuman biar kita nanti kalau misalkan kita pulang kita bisa berkarir men iya berkarir gitu nah itulah rasa tujuan gue tuh kesini men ketariknya itu kesini oke guys jadi tadi ada masalah ada kendala ada kendala gitu guys ada kendala masalah di kameranya tiba-tiba stop recording kan untung kesave kalau gak kesave ri 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 kita jadinya ri 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 bener sumpah kita udah berbincang-bincang lama tapi gak kesave kan sayang jadi cerita kita sampai sini dulu ya mungkin ya mungkin nanti sambung-sambung lagi ada part kedua mungkin ada part ketiga mungkin kalau banyak lah bakalan dibahas nanti ya kalau teman-teman suka dengan konten sharing with roommate ini kan saya bakalan undang orang Nigeria mau ngobrol orang Nigeria Uganda Kenya mungkin ya sama bisa kita bisa cuman ya perlu bantuan juga dong teman-teman yang suka yang request negara mana negara Argentina negara Brazil negara manapun komen di bawah jadi biar saya semangat bikin kontennya biar saya semangat menunjukkan ke teman temannya ini loh ada request gini itu loh mungkin dari saya sudah cukup tapi sini mungkin dari ada ada lagi tambahan kalau dari saya pesan dikit aja ya kali ya buat teman-teman yang merantau ada gak coach of the day ya coach of the day dong gak ada sih cuman pesan buat teman-teman yang merantau kali ya yang di Indonesia yang jauh dari keluarga yang merantau dimanapun kalian semua jaga kesehatan terutama ya paling penting itu dan berdoa berdoa serah kepada Tuhan yang Maha Esa semoga apa yang dititakan sama teman-teman semua yang nonton channelnya Ageng Wibowo sukses semua itu ya kan bener ya kita semua bener sukses ya dan apa ya jangan lupa ini tadi jangan lupa kalau memang teman-teman mau request dari negara mana kalau mau yang cantik cantik sama Ageng banyak temannya yang cantik cantik men itu oke itu aja kali ya dari saya kalau memang ada yang gini kan ya part selanjutnya mungkin dari saya saya dan Adi sampai sini dulu berbincang-bincangnya jika teman-teman suka dengan konten sharing mitromed ini silahkan share di facebook karena kan banyak tuh sekarang bisa di share sekarang kan banyak nih sosial media yang bisa nge-share video kan tolonglah di share ke whatsapp ke grup-grup whatsapp gitu kan di facebook di apa lagi ya sharenya paling di facebook aja sih saya udah bangga guys di teams ada lah martin tau video apa ini berdurasi panjang mungkin ini ya dan bagi teman-teman yang mau ngepohin instagramnya Adi itu ada namanya apa nanti cantumin di bawah disini ya sebutin dulu ditulis ditulis aja adi cumara underscore putra adi adalah yang barangkali teman-teman tertarik ya kan kita gak pernah tau abis video ini disunting pada hari ini adalah notifikasi kan ya bener emang ngechat adalah ibu-ibu ngechat bang anak saya mau pergi kerja di luar negeri gimana caranya pasti ada semoga ada ya di ditunggu untuk kedatangannya disini kalau yang mau salah satu dari sub-nya channel ageng wibowo kalau mau berminat untuk kesini ditunggu kita pastilah share- share siap oke sampai sini dulu untuk videonya saya ageng wibowo dan ini saya adi dari bali until soon next time bye-bye jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati